Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah SWT Hari ini kita berada di luar Studio Alam Di satu Laman ya Di kota Bogor Mungkin teman-teman warga Bogor Khususnya yang deket dengan BNR Pasti tahun Lokasinya ini dimana Kita akan ngobrol sama-sama ya Bareng sama Ustadz Anas juga Sudah hadir di Studio Alam ini Di luar ini, di taman ini Kita akan ngomongin tentunya Karena ini acara Tokso LC Kita akan ngomongin program dari LC Yang lebih spesifiknya Kita akan ngomongin stadium general Namun sebelum kita jauh Membahas secara rinci Tentang akan ada SG dimana Kita akan tanyakan dulu Sebenarnya Fokus dari LC Mengadakan program stadium general ini Seperti apa nih Ustadz Baik Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik syukur Waktu dan kesempatan ini Kita sekarang Di cuaca yang sangat sejuk Berada di salah satu taman Jadi fokus dari LC Apa tadi pertanyaan itu Jadi fokus dari LC mengadakan SG ini Apa nih Ustadz Anas? Jadi fokusnya untuk program SG Ini adalah untuk dakwah Akhid Ecah Jadi kita punya sebenarnya Mendingan dua program Yang apa namanya Fokus di dakwah ya Yang pertama di program online Yaitu KSI online Dan ini teman-teman Semuanya bebas Itu bisa mengikuti program Kuliah studi Islam online KSI Yang kedua adalah Stadium general Atau SG Dan ini semuanya adalah Fokusnya dakwah gitu ya Jadi insya Allah Ini kalau Allah mengizinkan Kadecah itu SG itu mungkin gak berseri ya Kalau sekarang sudah Di sebagian kota Udah sampai ke 10 Stadium general Dan memang kita Kota Rulah masih terbatas Dengan dana Jadi agak memang Agak pelan ya Pelan tapi pasti gitu Kalau dari pusat Mas setiap bulan Ada stadium general Ya minimal sebulan sekali Insya Allah kita ya Kalau nanda halangan Namun memang di sebagian Atau di berkota itu Itu tidak Belum bisa Sebulan sekali Kadecah ya Jadi Kadang ada yang mungkin Empat bulan sekali Baru ketemu lagi Atau lima bulan Dan seterusnya Jadi Belum bisa sebulan sekali Nah ini memang terkait dana Kalau dana itu Tercukupi Atau ada Memungkinkan Sebenarnya kita bisa sekali Setiap Satu bulan sekali Itu ada Stadium general Perkota gitu Dan inti fokus Daripada stadium general Adalah dakwah Meskipun Di stadium general itu Ada Ice breaking Ada Apa namanya Coffee break Kemudian ada Perkenalan Ada pembacaan Puisi Ya puisi islami Tapi semua itu Fokusnya adalah Untuk dakwah Penyampaian materi Dakwah Tapi busat Kalau fokus dari LSC Tentang SG Dakwah Sebenarnya kalau SG ini Kalau orang Umumnya Tahu itu Bahwa SG itu Salah satu Artian Bahwa Sering digunakan Dalam dunia pendidikan Nah untuk SG ini Sebenarnya RC ini berangkat Dari mana Apakah Nama ya Kok bisa jadi Jadi SG Oh iya Baik Mungkin teman-teman Banyak yang nanya Mungkin ya Kenapa sih harus SG Atau stadium general ini Iya RC Baik Karena memang Sebelumnya Atau awalnya Program stadium general ini Adalah untuk Aktivasi Program KSI online Jadi Peserta Kuliah studi islam Online Itu Di SG Di stadium General Jadi karena Program online itu Juga Istilahnya Meminjam Istilah kuliah Maka Program offline nya pun Kita Meminjam istilah Perkuliahan Stadium general Atau Perkuliahan umum Mungkin semacam itulah Tapi Intinya adalah Tadi kembali kepada ini Adalah dakwah Ataupun pengajian Jadi intinya adalah Pengajian Jadi Untuk orang-orang umum Yang baru mendengar Istilah stadium general Ini apaan sih Gitu ya Intinya adalah Mudahnya adalah Pengajian Gitu ya Pengajian Dengan tema Tertentu Atau kita istilahkan Tematik gitu ya Di setiap Bapak namanya Urutan SG Masing-masing ada temanya Gitu ya SG 1 Sampai SG Nanti yang akan Kita bicarakan adalah SG 9 Dengan tema The power of syahadat Ini pembahasan yang Sangat luar biasa Tapi di LC ini Harus diketahui oleh Pemirsa bahwa Kita benar-benar Serius fokus Untuk dakwah Makanya Tadi meskipun sedikit Ada tambahan-tambahan Tapi intinya adalah Fokus dakwah Meskipun Dikemas dengan Cara yang Enjoy Santai Dan sebagainya Ya tapi Kita semuanya Serius dakwah Gitu Jadi Stadium general Kembali lagi Adalah intinya Pengajian Gitu ya Nah berbicara Masa SG ya Sebelum kita lanjut Lebih dalam lagi SG ini Hadir Dari program LC Berangkat dari mana Apa karena LC mengadakan SG Karena Apakah Para pemuda Sekarang yang Zaman sekarang Sudah mulai Jauh dari Akhidat Islam Atau tujuan dari SG ini sebenarnya Apa Betul Kadeca yang Sampaikan Bahwa memang Upaya kita Untuk Sebenarnya Bukan hanya SG Semua program kita Mulai Kita jaring Dengan KSI Online Dengan Medsosnya Kita punya Media Media sosial Ada Facebook Ada Instagram Gitu ya Di LC Media Gitu ya Kita menjaring Semuanya Khususnya Anak-anak muda Yang sekarang Yang memang kita Lihat realitanya Begitu Jadi sudah Semakin jauh Dari ajaran-ajaran Islam Walaupun Sebagian juga Di sisi yang lain Memang Sebagian banyak Anak-anak muda Yang mulai hijrah Gadeca Dan kita Ingin menjadi Bagian daripada Yang memberi sarana Atau memfasilitasi Para pemuda Untuk hijrah Ataupun untuk Meniti jalan hijrah Berkomunitas dengan LC Misalkan gitu ya Dan Walaupun ini Sebenarnya bukan Terbatas untuk Peserta Ataupun anggota LC KSI saja Tapi ini untuk Umum Untuk semuanya Yang pada intinya Tadi bahwa Kita memang Sedang mengajak Anak-anak muda Bersama-sama Meniti jalan hijrah Jalan hijrah Yaitu Jalan yang tadinya Mereka Jauh dari agama Dia kemudian Berhijrah Meniti Jalan agama Meniti serat Al-Mustakim Bersama LC Dengan berbagai programnya KJC Termasuk Stadium General Tapi Berkaitan dengan SG Yang sudah Dilaksanakan Di puluhan kota Berbagai Tema yang Beda Apa yang Ustaz rasakan Sebagai ketua Dari Al-Mustakim Apakah Dengan adanya SG ini Apakah Sedikitnya Berdampang Untuk para pemuda Di kota-kota Masing-masing Atau Kesan apa yang Ustaz rasakan Dengan adanya Program SG Yang sudah Dilaksanakan LC Ini Masya Allah Alhamdulillah Yang pertama Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Kita Diberikan Inspirasi Atau Dimanahi Untuk melaksanakan Program Stadium General Karena memang Animo Dari Beserta Atau Dari Kau muslimin Untuk Program Stadium General Ini Alhamdulillah Selalu rame Karya cahaya Minimal Sekali Adalah Ya mungkin Seratusan Kalau Yang paling Sedikit Karya cahaya Sebab Di Bekasi Kemudian Di Tangerang Itu Hampir 150 Kalau di Kota-kota Yang lain Biasanya Lebih banyak Kalau di Awal-awal Dulu Sampai 500 Beserta Ini Bayangkan Stadium General Jadi Ana Sangat Bersyukur Sekali Karya cahaya Sebagai Salah Satu Mungkin Pemateri Ataupun Pelaksana Termasuk Antum Dan Semua Teman-teman Untuk program Stadium General Dan Banyak Apresiasi Kalau dari Peserta Sudah jelas Sudah setiap Kali Stadium General Pasti ada Testimoni Yang sangat Luar biasa Dari Secara 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 Mereka Menyampaikan Bahwa Program Ini Fasilitas Dari Program LC Sangat Luar biasa Pengajian Ataupun Seminar Yang Dikemas Dengan Sedemikian Rupa Kata Mereka Ini Harusnya Disambut Oleh Anak-anak Muda Ataupun Oleh Yang ada Di Sekitar Kegiatan Tersebut Atau Yang ada Di Indonesia Secara Secara Umum Jadi Masya Allah Luar biasa Kemudian Dari Pihak Lain Yang Bukan Peserta Atau Dari Lembaga Lain Yang Mungkin Sama-sama Berdakwa Melihat LC Wah Ini Luar biasa Banyak Yang Tertarik Sampai Sampai Ada Yang Menawarin Saya Siap Jadi Pemateri Di Media Tertentu Kemudian Atau Kerjasama Kita Ngadain Seminar Atau Kajian Seperti LC Dan Sebagainya Jadi Ini Masya Allah Sangat Luar biasa Dan Kita Berharap Berdoa Mudah-mudahan Program Stadium General Ini Tentunya Sekaligus Mohon Dukungan Dari Kaum Muslimin Para Pemirsa Mudah-mudahan Program Ini Terus Berjalan Dukungannya Tentunya Dengan Doa Dan Khususnya Untuk Karena Kita Butuh Dana Untuk Program Pelasanan Program Ini Karena Harus Meluarkan Dana Untuk Ini Untuk Itu Sertifikat Kemudian Untuk Operasional Berangkat Ke Lokasi Ke Kota Tertentu Kemudian Untuk Coffee Break Dan Sebagainya Supaya Peserta Itu Lebih Nyaman Dan Insyaallah Bisa Kembali Lagi Di Stadium General Berikutnya Maka Kita Butuh Support Dukungan Infak Terbaik Dari Teman-teman Dan Pemirsa Kaum Muslimin Semuanya Yang Nanti Infak Itu Bisa Di Apa Namanya Di Di Bawah Kita Ini Kemudian Atau Di Deskripsi Ya Karena Memang Kita Lembaga Da'wah Yang Memang Berjalan Atas Support Dukungan Dari Para Donator Karena Kita Tidak Punya Bidang Usaha Jadi Memang Begitu Dan Ini Kita Kerjasama Ini Tahun Al-Biri Tahun Dalam Kebaikan Al-Biri Wataqwa Yang Diberintahkan Oleh Allah Kita Punya Program Kita Punya SJM Kita Punya Tenaga Jadi Kaum Muslimin Teman-teman Pemirsa Itu Silahkan Investasikan Harta Terbaiknya Untuk Masa depan Akhirat Yang Gemilan Jangan Berinfak Setekah Di Program LC Jadi Luar biasa Kesannya Luar biasa Teman-teman Itu tadi Yang mungkin Usad Anda Sudah Sampaikan Kurang lebih Dari Garis Besar Diadakannya Sedih Menyerang Dari Program Lembaga Sosial Dan Sedi Islam LC Berbicara Masalah Program LC Yang Diadakan Di Bulan Agustus Ini Kalau kita Lihat Di Playernya Sudah tersebar Di media Sosial LC Bahwa kita Akan Sg9 Di Depok Kita Tidak Bicara Kenapa Sg Berapa Dan Keberapanya Ada yang Menarik Dari Sisi Materi The Power Of Syahadat Sebenarnya Kenapa Di Sg9 Ini Dari LC Materinya Tentang The Power Of Syahadat Apakah Ada Hal Yang Melihat Belakangi Adanya Materi Tersebar Baik Yang pertama Ini The Power Of Syahadat Isi Dari Materi Itu Memang Sebenarnya Satu Bidang Keilmuan Di Dalam Agama Islam Yang Wajib Diketahui Oleh setiap Muslim Ini Seputar Syahadat Minimal Global Maksudnya Tahu Persis Bagaimana Urgensi Ataupun Power Daripada Syahadat Itu Jangan Sampai Kita Seorang Muslim Tapi Tidak Tahu Urgensi Daripada Syahadat Kita Ini Sangat Penting Sekali Yang Kedua Untuk Memotivasi Kau Muslimin Supaya Dia Benar-benar Memegang Syahadat Itu Jangan Teguh Sebab Syahadat Itu Seperti Sering Dikatakan Islam Atau Syahadat Kita Bisa Batal Bisa Batal Karena Seperti Budu Batal Karena Hadas Atau Hal-hal Yang Membatalkan Pun Demikian Dengan Keislaman Kita Syahadat Kita Bisa Batal Atau Syahadat Kita Boleh Jadi Kalau Tadi Disebutkan Banyak Mempunyai Power Keutamaan Kedahsyatan Tapi Boleh Jadi Syahadat Di Personal Tertentu Itu Tidak Punya Power Tidak Punya Pengaruh Apa-apa Bagi dia Sebab Banyak Yang Kurang Dari Sahadat Itu Seperti Ada Syarat Harus Ada Syarat Syarat Dia Harus Mempunyai Mengilmui Sahadat Itu Dia Juga Harus Ikhlas Dalam Mengucapkan Sahadat Atau Dalam Meyakini Sahadat Harus Yakin Harus Menerima Dengan Sepenuhnya Dan Seterusnya Yang Nanti Akan Dibahasi Dalam Stadium General Itu Jadi Jangan Sampai Sahadat Dari Personal Kita Itu Kalau Secara Umum Sahadat Punya Power Personal Kita Sahadat Tidak Berpengaruh Sebab Yang Punya Sahadat Tidak Mengetahui Rukun Rukun Atau Menyarat Syarat Dan Ini Tidak Terlalu Sulit Sebenarnya Sangat Mudah Kalau Kita Menyimak Kita Pasti Akan Terbuka Ternyata Begitu Ini Pentingnya Kenapa Kita Membahas The Power Of Sahadat Untuk Stadium General Atau SG Yang Kesembilan Nanti Berkaitan Dengan Tema Ada yang Untuk Tema Sendiri Dari LC Apakah Sudah Direncanakan Matang-matang Sampai PSG Yang ke-20 Sudah Disusun Saling Berkaitan Satu Tema Yang Lain Atau Mengikuti Arus Pira Lapa Kita Ngambil Tema Itu Dari Matari Matari Patokannya Dari KSI Cuman Kadang Dari Sisi Penyusunan Judul Atau Kalimat Sesunan Kalimat Itu memang Menyesuaikan Maksudnya Menyesuaikan Dengan Mungkin Karena kita Dakwahnya Lebih banyak Kepada Anak muda Bahasanya Mungkin Lebih ke Anak muda Walaupun Orang tua Sebenarnya Masuk Tapi Memang Kita Tidak Selalu Membahas Kalau bahas Kebetulan Bertepatan Mungkin Karena Kebetulan Tidak Selalu Membahas Apa-apa Yang Sedang Viral Sedang Viral Apa Yang Viral Seorang Yang Digerlong Sia Misalkan Sedang Viral Ini Pokoknya Banyak Kenapa Tidak Bahas Itu Tentang Kejadian Ini Itu Atau Fenomena Itu Memang Tidak Selalu Begitu Jadi Kita Tetap Karena Kalau Mengikuti Itu Nanti Apa Namanya Tidak Akan Tersistem Atau Tidak Tersusun Istilahnya Jadi Ngacak Naco Kemana-mana Walaupun Di Kanjian Tentu Yang Bukan Stadium General Mungkin Boleh Jadi Yang Sedang Viral Itu Kita Bahas Khusususnya Di Youtube Kita Youtube Lc Media Jadi Intinya Insyaallah Sebenarnya Secara Gambaran Sudah Sudah Disiapkan Tema-tema Itu Walaupun Kalau materi Yang disusun Mungkin Menyusul Tapi Untuk Semuanya Sudah ada Acuannya Dari Materi-materi Kulias Di Islam Online Yang ada Di Lc Youtube Nah Berkaitan Dengan SG 9 Depok Bertema The Power of Syahadat Yang akan Daksanakan Di Ahad 13 Agustus 2003 Mungkin Teman-teman Sudah Lihat Di Balai Kota Masjid Balai Kota Depok Masjid Jami Baytul Kamal Kita Berbacara Gisir Lebih ke Benefit Yang kita Dapatkan Mungkin Di Talkshow Sebelumnya Sudah Sering Dijelaskan Bahwa Kita Mendapatkan Musyafal Quran Ada Sertifikat Selain Itu Dari Benefit Yang kita Dapatkan Itu Sembingan Yang Sudah Biasa Ada Benefit Yang Lebih Spesial Kita Mengikuti Acara SG Ini Atau Dalam Penang Pikiran Kenapa Saya Harus Mengikuti SG 9 Depok Ini Dan Apa Yang Saya Dapat Dari SG Tersebut Ya Baik Jadi Betul Kalau Benefit Masalah Fisik Masalah Materi Yang Bisa Dibawa Itu Sudah Biasa Kur'an Memang Harganya Mungkin Tidak Seberapa 75.000 Sertifikat Sekedar Sertifikat Ini bisa Didapat Di Kegiatan Kegiatan Yang Lain Tapi Selain Itu Memang Ada Benefit Yang Luar Biasa Yang Sebenarnya Ternilai Jadi Yang Pertama Memang Secara Umum Ilmu Yang Kita Dapatkan Atau Yang Kita Kejar Di Dunia Ini Itu Suatu Nilai Yang Sangat Luar Biasa Jadi Kalau Antum Menurut Para Ulama Ini Para Ulama Bukan Yang Ngomong Jadi Kata Imam Ahmad Bin Hambal Rahimahullah Kemudian Juga Kata Imam Ahmad Bin Hambal Mengatakan Bahwa Manusia Itu Lebih Butuh Ilmu Daripada Makanan Dan Minuman Itu Satu Poin Yang Sangat Luar Biasa Jadi Kalau Kita Berangkat Ataupun Hadir Di Stadium General Itu Kita Sedang Mengejar Suatu Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Seluruh Manusia Daripada Makanan Dan Minuman Kadeca Ilmu Asupan Yang Sangat Bermanfaat Untuk Kita Sebab Dengan Ilmu Itu Manusia Semua Ketika Berjalan Selangkah Demi Langkah Itu Butuh Ilmu Kalau Tidak Ada Ilmu Dia Pasti Bisa Terjatuh Dalam Perbuatan Dosa Kemaksiatan Bahkan Sampai Kesirikan Makanya Dikatakan Ilmu Itu Lebih Dibutuhkan Dalam Manusia Daripada Makan Dan Minum Sebab Ilmu Itu Setiap Saat Diputuhkan Apalagi Masalah The Power Of Sahadat Itu Masalah Yang Sangat Inti Dalam Islam Itu Sangat Diputuhkan Daripada Makan Sementara Makan Kalau Manusia Itu Sehari Sekali Atau Di Indonesia Biasanya Tiga Kali Atau Dua Kali Katakan Kalau Biasanya Kalau Puasa Bisa Dua Kali Sahur Sama Buka Tapi Kalau Dua Kali Itu Sehari Tidak Ada Orang Setiap Jalan Selangkah Dua Langkah Terus Makan Tidak Ada Seperti Itu Bahkan Tidak 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 Ilmu Terus Tidak Daripada Hidayah Menurut Kali Mengatakan Manusia Lebih Membutuhkan Hidayah Daripada Udara Kalau Sekarang Kita Berhenti Menghirup Udara Mungkin Semenit Dua Menit Lima Menit Tidak Kuat Yang Anda Mati Itu Hidayah Lebih Dibutuhkan Oleh Manusia Daripada Udara Yang Kita Hidup Coba Satu Materi Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Manusia Lebih Daripada Makan Minum Tadi Tapi Hidayah Lebih Dibutuhkan Daripada Itu Sebab Orang Yang Apa Namanya Dapat Udara Tapi Nggak Dapat Hidayah Dia Hidup Mungkin Suatu Saat Akan Mati Pasti Cepat Atau Lambat Semua Orang Mati Tapi Dia Mati Nggak Dapat Hidayah Setelah Itu Di Kehidupan Akhirat Yang Lebih Panjang Tak Terbatas Dia Hidup Dalam Taduk Dalam Kekafirannya Karena Kemusyrikannya Karena Dosa 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 Sementara Orang Yang Dapat Hidayah Tapi Nggak Dapat Udara Dia Meninggal Dalam Keadaan Dapat Hidayah Meninggal Di Atas Selat Tolong Saki Meninggal Husnil Khatima Dia Setelah Meninggal Dan Semua Meninggal Setelah Meninggal Dia Akhirat Hidup Yang Abadi Selama Dalam Keadaan Bahagia Di Surga Itulah Kenapa Hidayah Itu Lebih Dibutuhkan Daripada Udara Sekalipun Makanya Hadir Benefit Yang ada Di Stadium General Setiap Stadium General Ini Sangat Besar Sekali Benefit Yang Tidak Bisa Dinilai Dengan Hitungan Nominal Dunia Ataupun Dengan Uang Ataupun Dengan Harta Jadi Itu Tadi Intinya Sangat Besar Sekali Untuk Itu Kalau Hanya Musyaf Al-Quran Kemudian Sene Coffee Break Kemudian Sertifikat Itu Anggaplah Satu Yang Gak Seberapa Sebenarnya Tapi Yang Lebih Daripada Itu Ilmu Dan Hidayah Yang Luar Biasa Mungkin Teman-teman Yang Sudah Mendengarkan Kalau Saya Berposis Sebagai Orang Awam Dan Mendengarkan Apa Yang Kita Dapat Dari Stadium General Mungkin Saya Ikuti Di Acara SG 9 Berkaitan Dengan SG Stadium General Ini Mungkin Merasakan Bahwa Sebenarnya Apa yang terjadi Dengan Pemuda Jaman Sekarang Kemudian Dampak Yang diberikan Dari SG Apakah Sudah Maksimal Atau Bagaimana Pendapat Tosat Ya Baik Ya Sebenarnya Karena Saking Besarnya Apa Namanya Objek Ataupun Area Wah Anak Muda Kadecah Dan LC Memang Sebagian Bagian Daripada Lembaga Yang Sedang Terusaha Untuk Memperbaiki Islah Posisi Di bagian Anak 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 Muda Dan Kau Muslimin Ini Dampaknya Mungkin Kalau Dibilang Sudah Apakah Sudah Kelihatan Memang Mungkin Belum Begitu Kelihatan Tapi Sedikit Banyak Tetap Kita Berupaya Sebab Kita Harus Jelas Posisi Kita Dimana Jangan Sampai Kita Malah Sebaliknya Berada Di Barisan Orang Yang Merusak Anak Muda Walaupun Belum Kelihatan LC Hasil Dari Stadium General Atau Hasil Dari Program Yang Lain Belum Kelihatan Memang Belum Begitu Kelihatan Tapi Insyaallah Suatu saat Minimal Kita Menginspirasi Anak Anak Muda Yang Lain Untuk Menjalankan Satu Program Yang Mungkin Mirip Dengan LC Atau Terinspirasi Dari LC Barangkali Kalau Kita Tidak Bisa Sebesar Mereka Mudah Mereka Bisa Lebih Besar Daripada Program Program Da'wah LC Ini Untuk Itu Kalau Belum Dilihat Sekarang Mungkin Insyaallah Suatu saat Minimal Tadi Kita Bisa Menularkan Program Program Mereka Bisa Mengikuti Ataupun Memodifikasi Program Kita Syukur Kita Bisa Langgang Sampai Nanti Dan Kemudian Insyaallah Mudah-mudahan Nanti Suatu saat Akan Terlihat Apa Namanya Hasil Daripada Kegiatan Da'wah Kita Masyaallah SG Ini Dibantu Atau Disukseskan Juga Dengan Adanya Relawan Relawan Di setiap Kota Untuk Relawan Ini Sebetulnya Klasifikasi Ini Apakah Relawan Ini Ditunjuk Apa Kemauan Dari Mereka Sini Untuk Jadi Relawan LC Relawan Jadi Betul Setiap Stadium General Kita Jadi Kita Bahkan Mungkin Satu pekan Sebelum Kegiatan Yang Kita Andakan Open Recruitment Walaupun Di sebagian Kota Sudah Ada Relawan Tetap Setiap Stadium General Justru Mereka Yang Bergerak Untuk Mempersiapkan Tempatnya Kemudian Nanti Begitu Acara Juga Mereka Yang Menjadi Kepanitiaannya Dan Dibantu oleh Kepanitiaan Dari Pusat Seperti Depok Nanti Stadium General Sembilan Mereka Sudah Terbiasa Untuk Menjalankan Program Stadium General Ataupun Acaranya Langsung Sebagai I.O Mungkin Bahasanya Jadi Ini Bagi Teman-teman Yang Mau Ikut Ini Tanpa Harus Ditunjuk Hantum Tanpa Lagi Dipaksa Hantum Harus Ikut Enggak Jadi Ini Bebas Artinya Namanya Juga Relawan Sukarela Yang Mau Ikut Alhamdulillah Belum Bisa Ikut Pun Gak Apa Jadi Penawarannya Sifatnya Penawaran Berarti Sukarela Silahkan Yang Mau Ikut Berarti Dia Mengambil Keutamaan Yang Sangat Besar Sebab Dia Ikut Menjelenggarakan Da'wah Dan Pahala Jadi Kalau Kita Ikut Di Kepanitiaan Da'wah Itu Misalkan Kita Ikut Mulai Dari Pertama Kita Publikasi Kita Ikut Share Dengan Media Kita Facebook Instagram Kita TikTok Kita Misalkan Nanti Sampai Pelaksanaan Dia Ikut Sampai Selesai Bahkan Insyaallah Setiap Orang Yang Hadir Atau Orang Yang Menyimak Daripada Materi Kajian Stadium General Dia Akan Dapat Pahalanya Sebab Rasulullah Mengatakan Allah Berjadi Melalui Rasulullah Sallallahu Sallallahu Barang siapa Yang Menunjukkan Kebaikan Maka Baginya Pahala Seperti Orang Yang Mengerjakannya Jadi Kalau Kita Menyelenggarakan Suatu Kepenetiaan Da'wah Stadium General Jadi Kita Menunjukkan Kepada Mereka Ini Suatu Kebaikan Ini Ada Suatu Pengajian Kita Ikut Berpartisipasi Maka Insyaallah Masing-masing Kita Setiap Mereka Yang Hadir Kita Akan Dapat Pahala Dari Mereka Yang Hadir Tanpa Pahalanya Mereka Yang Hadir Itu Dikurangin Sedikit Jadi Semuanya Dapat Pahala Dan Allah Maha Pemurah Maha Memberikan Balasan Atas Setiap Kerja-kerja Da'wah Dari Hamba-hambanya Kadeca Jadi Kembali Kembali Kepenetiaan Lawan Itu Sifatnya Suka Rela Dan Siapa Yang Mengambilnya Berarti Dia Mengambil Keutamaan Banyak Kadeca Bukan Hanya Sekedar Hadir Dia Jangan Hanya Mencukupkan Diri Sebagai Beserta Maka Harus Berusaha Menjadi Aktivisnya Sebagai Relawan Dakwah Ustaz Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Sebelum Kita Nanti Kasih info Ke Pemirsa Untuk Mungkin Ada Pesan Dan Harapan Ustaz Untuk Adanya Acara SG Adakah Pesan Atau Harapan Khusususnya Warga Depok Dan Umumnya Bagi Kau Muslimin Untuk Acara SG Pesan Yang Pertama Mengajak Kepada Seluruh Warga Depok Dan Sekitarnya Khususnya Muda Mudi Dan Juga Orang Tua Sebenarnya Umum Untuk Hadir Di Kegiatan Stadium General Yang Kesembilan Di Masjid Balai Kota Depok Insyaallah Tanggal 13 Agustus 2023 Bertepatan Dengan 26 Muharram 1445 Hijriah Insyaallah Bersama Ustaz Ugun Gunansah Ini Beliau Salah Satu Dari Wakil Ketua LC Kadeca Dan Beliau Alhamdulillah Sudah Beberapa Kali Mengisi Di Stadium General Depok Kita Berharap Kehadiran Dari Sahabat Sahabat Kaum Muslimin Dan Teman Teman Semuanya Di Stadium General Yang Kesembilan Jangan Sampai Terlewatkan Karena Materinya Sangat Penting Sangat Luar Biasa Yang Kedua Untuk Seluruh Kaum Muslimin Kita Memohon Dukungan Doa Dan Dukungan Sebab Tanpa Dukungan Dari Sahabat Dan Kaum Muslimin Kita Ini Tidak Bisa Apa-apa Untuk Untuk Setiap Kali Stadium General Pun Kita Menghimpu Teman Teman Untuk Mendukung Dakwah Kita Walaupun Dapatnya Itu Tidak Seberapa Dibandingkan Dengan Pengeluaran Yang Diberikan Tapi Kita Alhamdulillah Punya Support Dari Kaum Muslimin Yang Lain Yang Tidak Hadir Saat Itu Yang Kedua Kita Mengohon Dukungan Untuk Mendukung Program Stadium General Ini Untuk Terus Exis Ada dua harapan Saja Kalau teman-teman Bisa Membantu Kita Jangan Kehadiran Dan juga Jangan Support Program Insyaallah Semuanya Kita Akan Berjalan Baik Dan Kita Berterima Kasih Kepada Teman-teman Semua Dan Kepada Muslimin Kadeca Bersambut Bersambut Acara Serium Di pekan Berikutnya Dan Sampai Nanti Bisa Berjalan Roses Dan Bisa Memberikan Manfaat Untuk Muslimin Pada Um nya Eh Bersambut LC Itu tadi Talk Show Kita Mengenai Program Yang Lebih dekat Dengan LC Atau Kita Bahas Stadium General Mudah-mudahan Teman-teman Paham Dan Pemirsa Juga Paham Dan Nanti Ikut Andil Dan Bergabung Dan Ikut Hadir Di Acara Stadium General Yang Kesempatan Di Repok Yang Akan Diserahkan Di Masjid Baitul Kamal Atau Masjid Agung Malai Kota Repok Dengan Tema The Power Of Syahad Dengan Pemateri Ustaz Waktu Pukul 8 Sampai Dengan 11 30 Waktu Indonesia Barat Dan Juga Jangan Lupa Teman-teman Untuk Ajak Saudara Teman Keluarga Kerabat Dan Lainya Untuk Hadir Jangan Lupa Daftar Ke Nomor Admin 0821 22 66 9373 Atau Lebih jelasnya Silahkan Kunjungi Media Sosial Dari LC Dan Bagi Teman-teman Yang Tertarik Atau Ingin Bergabung Di Keralawanan Atau Kepanitian Bisa Langsung Juga Daftar Di Nomor Admin 0821 22 60 9373 Terima kasih Bagi Mendapatkan Keberkahan Dan Pahala Yang Belimbah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kita Nantikan Di Episodenya Akan Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh